yang tahu berapa itu sawab, miktarnya sawab, hanya Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa itu rupa pahala, sehingga cuma Gusti, Allah orang diwayi swat, diwayi sawab, pahala, dan yang Allah sehingga dia cuma Allah sehingga itu cuma Allah iman ya sawab, ibadih, gangguh sahab, pasti dikasih Allah, terserah Gusti Allah bahwa hasil ada Allah ta'ala kan, Allah ta'ala itu kan mempunyai sifat al-garim ya, Allah ta'ala al-garim ada beberapa versi daripada maha al-garim banyak akwalun fihi, fihi akwal al-garim fihi khilaf, fihi akwal dijelaskan katanya wa ahsanuha ta'rif daripada al-garim yang paling bagus akwal, dari sekian akwal yang paling ahsan adalah maqalahu al-guzzali apa yang diucapkan oleh al-imam al-guzzali al-imam al-guzzali mengatakan bahwa al-garim huwa iza qadaruh afa, wa iza wa'ada wafaf kemudian walayubali kam a'to waliman a'to Allah ta'ala mempunyai sifat al-garim iza qadaruh afa, ni kusya Allah gelap, ni kusya Allah ngampuran siapapun bisa diambil oleh Allah ta'ala wongzik dosa nikaya pa'akehe ketika Allah subhanahu wa ta'ala mau mengampuni, ya diampuni terserah Allah ta'ala iza qadaruh afa ketika ada jalan 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 la ilaha illallah al-afi ba'da kudrati terserah Allah ta'ala wa iza wa'ada wafa Allah ta'ala sudah janji bakal di tuhuni janjinya la yukhriful mi'a wa la yubali kam a'to wa la liman a'to tidak peduli orang peduli berapa yang diberikan dan kepada siapa diberikan la yubali itu al-garim naik kayak sampeyan seumpama pan aweh karawokan jatuh dingin ya ya, koi birang aweh kan seperti itu kaiti bayi apa ya kaiti bayi beras beranggil kan ada perhitungannya kalau al-garim ketika akan memberikan sesuatu la yubali kam berapa orang peduli berubah berubah orang peduli pirawah orang peduli disebut al-garim Allah ta'ala al-garim berapa nikmat yang diberikan Allah ta'ala al-garim berapa nikmat yang diberikan Allah ta'ala kepada kita ya beruburkan umun kan ya beruburkan umun la yubali kam a'to wa la liman a'to itu al-garim jadi makna al-garim termasuk sawak termasuk Allah subhanahu wa ta'ala termasuk menjadi kebanggaan Rasulullah juga ya Imam Al-Ghazali itu menjadi kebanggaan Rasulullah Rasulullah bangga dua dua umat sehingga Imam Ghazali jadi Imam Abil Hassan Asyadili satu saat pernah bermimpi tengimpi Abil Hassan Asyadili ikut cerita yang berada pada majma' kabir perkumpulan yang besar tidak hanya puluhan orang ratusan orang ribuan orang berkumpul ternyata itu adalah perkumpulan ambiya wal-mursalin wasyuhada wassalihin wal-awliya semuanya kumpul disitu tempatnya di Baitil Maktis nah yang memimpin perkumpulan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam di depan ini Abil Hassan menyaksikan sendiri ini yang cita Abil Hassan di sebelah kanan Abil Hassan ada Nabi Musa alaihi salam di sebelah kanan Nabi Muhammad ada Nabi Musa alaihi salam di sebelah kiri ada Nabi Isa alaihi salam ambiya Rasul semuanya berkumpul kumpul kabe awliya syuhada api kumpul soalihin ulama kumpul kabe nah ketika perkumpulan itu Nabi Musa takkan maringkan di Nabi ya Rasulullah anna kakulta jenengannya tingendika pernah berkata bahwa ulama u'ummaki ka'ambiya ibani israel jadi kan jenepikan atau sih ulama umatnya umatnya aku ulama seperti halnya ambiya bani israel kayak Nabi-Nabi ini bani israel Nabi Musa coba tunjukkan seperti apa ulama dari umat Rasulullah dari dari sekian ribu ulama yang kumpul daripada umat Nabi Muhammad al-sallahu aqah aqah al-ar'u'ummaki ulama aqah aminun ka'beh kumpul yang dikuali dikuali sisi kan nabi di ayin al-ruzali a'inal rosa Setelah di depan Rasulullah Kan jadi kita angkat Man ismuka Siapa namamu Dijawab oleh Al-Ghazali Ismi Abil Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Bisa jenengan Al-Ghazali Bisa Al-Ghazali Bisa Abil Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Nama aku Abil Hamid Muhammad Anaknya Muhammad Anaknya Muhammad Al-Ghazali Nabi Musa Protes Eh Sampeyan Ditakuin namanya sampeyan Yang ditanya Nama kamu Nama anda Bukan nama bapak anda Bukan nama kakek anda Orang takut namanya Bapaknya sampeyan Orang takut namanya Bayi sampeyan Takut namanya sampeyan Bisa dijawabnya Bapak Jumlah Lagi nabi Musa Protes Imam Ghazali Betul jawab Tapi Ghazali Tengah-tengah Kanjeng Nabi Ya Rasulullah Sofane Jawab Komenten Diam Atau Saya jawab Jadi kanjeng Nabi Jawaban Najib Jawaban Ketika sudah diserah Rasulullah Imam Ghazali Memberanikan diri Untuk menjawab Pertanyaan Nabi Musa Ya kalimun Wahai kalimun Wah Musa Alaihissalam Jendengan coba Jendengan Jendengan Ibu Ghazali Coba Antum Jendengan Ketika ditanya Apa yang ada Dalam Genggaman Tangan Wahai Nabi Musa Dijawab Oh Lahiyah Asoya Tidak Sebatas Menjawab Oh Lahiyah Asoya Ini tongkat Yang ada pada Tangan Kalo Tongkat Tapi tambahin Dan yang jendengan Tiga jawaban Jendengan Tangan Tangan Jendengan Apa Tangan Tangan Apa Dijawab Berapa jawaban Gila Empat jawaban Asoya Attawak Wala Asya Nganggu Ya Nganggu Ceklan Nganggu Sini Tawak Nganggu Apa Istilah Iyak Kondela Ahus Bihal Wala Nami Sehingga Nganggu Kirim Nami Nabi Huzay Empat Jawaban Tangan Cuman Jenengan Jadi Nabi Ulama Umati Kaambiya Ibani Isra'il Siapa Nama Dijawab Abil Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Allah Gazzali Jadi Kanji Nabi Bangga Due Ulama Due Umat Sehingga Imam Gazzali R. Allah Angger Kita Membanggakan Kanji Nabi Sudah Wajib Sudah Wajib Sudah Wajib Bagi Kita Untuk Membanggakan Kita Punya Nabi Wajib Hukum Baga Maring Ajem Yang Due Nabi Kayak Kira Bisi Paling Hebat Bisi Seperti Ini Wajib Bangga Tapi Apakah Kanji Bangga Dengan Dengan Itu Menjadi Pertanyaan Sama Saja Ketika Kita Punya Guru Kita Wajib Kita Wajib Punya Bangga Terhadap Guru Kita Bagaimana Ketika Seorang Guru Bangga Dia Punya Murid Itu Yang Luar Biasa Ketika Ada Murid Menjadi Kebanggaan Guru Menjadi Menjadi Al-Sheikh Yaf-takhir Bihal Bihal Dan Murid Memangkan Ketika Seorang Guru Terasa Bangga Dia punya Murid Seperti Itu Kayakkan Di Nabi Bangga Untuk Umat Kayak Yang Rosari